yang segera harus dihadiri. Kami mohon nanti pertanyaannya langsung fokus saja ke perkara ini ya. Jadi langsung ke perkara ini, setelahnya dibacakan poin-poin dari perkembangan perkara dimaksud. Baik, kami silakan Pak Ketua untuk menyampaikan perkembangan dari penanganan perkara dugaan korupsi pengurusan perkara di Mahkamah Agung dimaksud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk semua. Om swastiastu, salam, nama budaya, selam buah jika. Rekan-rekan, wartawan, jurnalis yang saya cintai, yang selalu setia membersama IKPK sampai hari ini, dan segenap anak bangsa dimanapun berada, tentu kita menyampaikan salam hormat, salam hangat, dan tentu juga salam untuk tidak melakukan korupsi. Pada sore hari ini, KPK akan menyampaikan pengumuman dan penanganan tersangka terkait dengan tugaan tindak pidana korupsi berupa suap di dalam pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Kami ingin sampaikan bahwa hari ini, tentu rekan-rekan tadi sudah mengikuti dari pagi, ada juga yang sudah bertanya kepada saya, saya selalu katakan pada saatnya KPK akan menyampaikan setiap perkembangan perkara yang ditanggung oleh KPK. sore hari ini kami sampaikan terkait dengan perkembangan perkara pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Sebagai mana kita ketahui bahwa KPK telah melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi berupa suap di dalam pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Dan rangkaian penyidikan perkara tersebut, tersangka SD, sudah kami sampaikan sebelumnya, dan kawan-kawan kurang lebih ada 13 orang sudah dilakukan penanganan dengan KPK. Dan KPK hari ini kembali menemukan adanya bukti yang cukup, dugaan telah terjadi suatu tindak pidana korupsi dalam pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Langkah yang dilakukan oleh KPK adalah melakukan, meningkatkan peraturan sebut ke tahap penyidikan, dan menetapkan serta hari ini kita mengumumkan, salah satu tersangka atas nama Ewe, Hakim Justisial Panitra Pengganti di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sebagai mana tadi kami sampaikan, ada 13 orang tersangka yang sudah lakukan penansebumnya. Boleh kami ulangi lagi, pertama adalah SD, Hakim Agung pada Mahkamah Agung, 2GS, Hakim Agung pada Mahkamah Agung, 3PN, Hakim Justisial Panitra Pengganti pada Kamar Pidana Mahkamah Agung, dan Asisten Hakim Agung GS, 4RN, PNS Mahkamah Agung atau Staf Mahkamah Agung, 5ETP, Hakim Justisial Panitra Pengganti Mahkamah Agung, 6DY, PNS pada Kemerintahan Mahkamah Agung, 7MH, PNS pada Kemerintahan Mahkamah Agung, 8NA, PNS Mahkamah Agung, 9AB, PNS pada Mahkamah Agung, 10YP Pengacara, 11IS Pengacara, 12HT Swasta Depitur Korporasi Simpan Pinjam ED, 13EDKS Swasta Depitur Korporasi Simpan Pinjam ED, seluruhnya sudah dilakukan penahanan sebelumnya. Untuk kebutuhan dalam rangka kepentingan penyidikan, maka tim penyidik hari ini melakukan penahanan terhadap tersangka EW selama 20 hari pertama, dimulai tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023 dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara KPK pada Gedung Merah Pote. Adapun kursi perkara, kami jelaskan dan kami ulangi lagi. Pertama adalah diawali adanya gugatan PKPU Kepengadilan Negeri Makassar yang diajukan oleh PT. MHJ sebagai pihak pemohon dengan Yayasan Rumah Sakit SKM sebagai termohon. Selama proses persidangan sampai dengan agenda pembacaan putusan, Majelis Hakim kemudian memutuskan bahwa Yayasan Rumah Sakit SKM dinyatakan pilot dengan segala akibat hukumnya. Selanjutnya atas putusan tersebut, pihak Yayasan Rumah Sakit SKM mengajukan upaya hukum kasasi ke MA yang salah satu isi permohonannya agar putusan di tingkat pertama ditolak dan memutus Yayasan Rumah Sakit SKM tidak dinyatakan pilot. Sekitar Agustus 2022 agar proses kasasi dapat dikabulkan di leduga perwakilan dari Yayasan Rumah Sakit SKM KPK kembali menetapkan tersangka baru di kasus pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Sebelumnya ada 13 tersangka termasuk dua di antaranya merupakan Hakim Agung dan tersangka terakhir yakni Hakim Justisial dengan inisial EUI. Jadi tersangka terakhir yang sudah ditetapkan oleh KPK. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!